Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, mendapat perhatian luas di media sosial setelah video terkait fenomena salat yang diunggah menjadi viral. Dalam video tersebut, Zulkifli Hasan menyatakan bahwa saat ini sudah jarang orang yang mengucapkan amin saat salat. Pernyataan ini disampaikannya dalam sambutannya di sebuah acara di Kementerian Perdagangan. Sejumlah netizen menilai pernyataan Zulkifli Hasan sebagai sindiren atau pengolok-olok terhadap salat. Selain itu, Zulkifli Hasan juga menyebut bahwa tidak ada lagi orang yang menunjuk satu jari saat tahiyat akhir sebagai tanda cinta kepada calon presiden nomor urut 2. Video yang memuat pernyataan tersebut diunggah oleh akun Garuda TV beberapa hari yang lalu. Jadi kalau soal maghrib, baca Al-Fatihah, walad dolin. Ada yang diem sekarang, Pak. Ada yang diem sekarang. Ada, Pak, sekarang diem. Loh, kok enggak? Enggak ada. Ada yang diem sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Berbobo itu. Itu kalau tahiyat terlahir, Pak Yae. Kan gini, Pak Yae. Tahiyat terlahir kan gini. Sekarang banyak gini, Pak. Banyak gini. Terima kasih. Ada yang saya kasih. Terima kasih telah menonton!